Rumah baru Grace yang hanya 20 langkah dari Raya Kutisari teman-teman. Ini lokasinya strategis banget dengan harga yang terjangkau. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Otnyal disini. Hari ini kita ada di daerah Kutisari dan ini ada 2 rumah baru Grace. Yang satunya belum jadi sih, masih hampir jadi ya. Tapi yang satu ini sudah jadi dan kita bisa lihat ke dalam. Ini harganya terjangkau banget teman-teman dengan spesifikasi 6x12, 72 meter persegi. Luas bangunan kurang lebih 100 meteran persegi ya. Dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi dan ada taman, ada tandon. Pokoknya lumayan lengkap deh. Nah, kita mungkin lihat lingkungannya dulu. Untuk row jalan disini, ini bisa 3,5 nyaris 4 mobil ya. Jadi kalau lihat ini row jalannya besar, ini gangnya buntu teman-teman. Jadi bukan gang tembus. Tapi ini hanya beberapa langkah dari Raya Kutisari. Nah, buat yang penasaran lokasinya dimana, kontak otinya aja kita lihat langsung janjian bareng ya. Dan mungkin kita lihat rumahnya. Di depan ini tampaknya lumayan cantik ya. Jadi dia mainnya itu ada batu-batunya disini. Dia warnanya itu rada. Jadi kalau ngomong bukan minimalis kalau yang ini ya. Ini lebih ke arah sebutannya apa ya? Teman-teman komen di bawah ya. Oke, kita lihat dalam aja. Nah, ketika masuk disini langsung ada area carport 1. Nah, sebenarnya lebar 6 ini pastinya bisa dibuat untuk carport 2 mobil ya. Tapi mengingat row jalan yang sangat besar teman-teman. Bisa 3 sampai 4 mobil. Jadi rasanya nggak perlu lah ya dibuat carportnya besar. Mungkin kalau ada tamu datang taruh depan-depan aja nggak ada masalah gitu ya. Dan ya ini dapet 1 carport. Dan perlu nambahkan opi sedikit mungkin biar lebih terlindung dari matahari untuk mobilnya. Tapi overall ini sudah ada tambahan dikit ya. Dan disini dapet taman sedikit yang manis. Sudah ada tandon bawahnya. Dan nanti teman-teman bakal lihat ada tandon atasnya juga. Ini ada tamannya. Dan ini tempatnya untuk pompa air kemungkinan disini. Dan ya korang lebih seperti itu. Untuk area depannya ini ada penutupnya sedikit. Buat taruh sofa atau kursi-kursi di depan sini bisa ya. Oke, kita masuk yuk. Nah, sebelum masuk mungkin teman-teman bisa lihat disini nih. Pintunya ini pakai double door teman-teman. Double door. Cuman dia double door itu bukan yang full 2 kanan-kiri sama ya. Yang kiri ini sedikit lebih kecil mungkin kanannya teman-teman. Ini sedikit lebih kecil. Sedangkan yang kiri ini besar gitu ya. Yang pasti dibuat double door. Biar untuk masukin furnitur. Untuk masukin barang-barang besar seperti itu. Itu bisa masuk dengan gampang. Jadi nggak susah. Nggak perlu bongkar-bongkar dan lain sebagainya. Pokoknya bisa masukin sofa, ranjang semuanya itu bisa masuk ya. Oke, kita masuk. Dan ketika masuk disini langsung ada ruang keluarga yang besar. Kelihatan langsung di ruang keluarga ini. Disana kelihatan ada area bata-bata gitu ya. Lumayan lucu sih. Nanti kita bahas. Tapi mungkin sebelumnya kita lihat kamarnya pertama disini. Nah, ini ada satu kamar tidur. Yang menghadap ke jalan utama. Dan kamarnya ini cukup luas, cukup tinggi juga. Mungkin tingginya ini 3,5 meteran ya. Mungkin nyaris 4. Jadi lumayan tinggi. Kalau mau dibuat bambet bisa. Atau ya, ini areanya cukup besar lah untuk dibuat macem-macem ya. Kurang lebih ukurannya mungkin 2,5 x 3 ya. Mungkin ya. Dan kita lanjut lihat sebelah sini. Ini ada satu kamar mandi. Yang bisa dipakai untuk kamar pertama tadi. Dan untuk tamu. Jadi bisa pakai sini. Nah, untuk pintunya ini pakai aluminium ya. Pintu-pintunya ini. Kusen-kusennya juga rata-rata pakai aluminium putih gitu ya. Dan disini ada area taman yang... Yang bisa dibuat taman lah ya. Cuma mungkin vertical garden. Atau mungkin teman-teman yang pemanis saja. Soalnya ini juga bukan area terbuka. Tapi ini sudah kayak taman banget. Soalnya dikasih batu-batu alam. Keramik sih. Keramik batu alam gitu ya. Dan dia di bawahnya sudah lengkap. Dikasihkan keramik juga. Kalau teman-teman punya rumah kayak gini. Bisa dibuat apa ini tempat areanya? Teman-teman komen di bawah ya. Oatnya sih kemungkinan bakal tak kasihin batu-batu. Tak kasihin tanaman gitu ya. Biar cantik. Nah, owner juga menyediakan air di sini. Sama listrik. Mungkin kalau buat tempat taruh cuci pakaian. Cuma kalau nggak dipakai. Di atas juga ada. Nanti teman-teman bisa lihat bareng-bareng ya. Oke. Dan di sini ini ada area dapur. Nah, area dapur ini juga sudah lumayan terpisah. Jadi kalau mau disekat. Itu sudah langsung terpisah. Ini area dapurnya. Area kompornya. Dan ini area cuci-cuci piringnya. Jadi sudah terpisah dari area rewang keluarga. Kalau mau disana untuk tempat makannya gitu ya. Ini sudah terpisah banget. Tinggal kasih pemisah-pemisah dikit. Langsung refresh. Dan ini ada area bawah tangga yang bisa dijadikan tempatnya untuk storage-storage tambahan. Lumayan-mayan sih. Penataannya enak. Dan menurut Oatnya semuanya jelas ya. Tidak neko-neko, tidak bulat. Rasanya juga luas lapang gitu ya. Dan kita lanjut lihat lantai dua. Oke. Kita sampai di lantai dua. Nah, kalau teman-teman sampai lantai dua. Teman-teman langsung lihat. Ini ada ruang keluarga yang luas ya. Nah, ini langsung ada ruang keluarga yang luas. Dan Oatnya lumayan suka dengan rumah yang seperti ini. Di lantai dua ada ruang keluarganya. Jadi keluarga bisa ngumpul di sini. Tidak perlu turun ke bawah. Sudah terpisah dari lantai satu dan lantai dua gitu ya. Jadi ada ruang keluarganya yang luas di tengah. Dan sebelumnya kita ke kamar-kamar. Kita mungkin lihat area sini. Ini area yang tadi Oatnya sebut. Ini tempat bisa buat untuk cemur pakaian. Sama tempat mesin cuci. Ya, jadi mesin cuci bisa taruh sini. Dan di atas ini sudah ada tandon ya. Tandon yang pakai plastik. Semacam PVC gitu ya. Dan ini sudah terlindungi oleh cuaca. Soalnya dia di dalam hitungannya. Jadi mesinnya jauh-jauh lebih awet. Dan kalau bersihin juga enak. Dijangkal juga enak. Kasih tangga aja naik ke atas buat bersih-bersih enak. Jadi lokasinya itu posisinya persis di lantai dua lebih dikit gitu ya. Jadi tenang aja airnya mengalirnya juga enak. Dan persis di sini langsung ke kamar mandi. Jadi untuk air mengalir enak. Dan ya posisinya bagus sih menurutnya. Penatannya enak gitu ya. Ini tempatnya pesen cuci dan ini tempatnya cemur pakaian. Oke kita lanjut. Di sini ada dua kamar tidur di lantai dua. Ini kamar pertama. Ya ini kamar pertama yang menghadap ke jalan. Dan kamarnya cukup besar juga ya. Mengingat ukurannya enam. Ini pasti ukurannya kurang lebih tiga. Tiga kali empat mungkin ya. Tiga kali tiga setengah atau tiga kali empat lah ya. Dan kalau teman-teman lihat ke sebelah. Ini juga ada kamar ketiga. Kamar ketiga. Nah yang kamar ini dapat area balkon gitu ya. Jadi dapat balkon tambahan. Yang cukup luas juga. Dan kamar ini kamar utama. Kenapa? Karena dapat kamar mandi dalam seperti ini. Ya. Dapat kamar mandi dalam seperti ini. Dan ini rata-rata pakaiannya yang lumayan oke sih. Ini pakai toto. Ini pakai crease. Dan ini pakai washer. Jadi ya kurang lebih rata-rata setara lah ya sama toto untuk sanitary-nya. Jadi lumayan terjamin. Kalau pakai yang merek-merek lain yang tidak ternama kan takutnya kan jelek gitu ya. Dan disini ada satu kamar mandi buat kamar kedua tadi. Kamar mandinya seperti ini. Semuanya sudah lengkap dengan toilet duduk, shower, sama wastafel. Dan juga sudah disediakan saluran untuk water heater. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu rumah di daerah Kutis hari ini. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Menurut Otnya rumah ini plusnya banyak ya. Plusnya itu yang pasti pertama lokasi. Yang which is lokasi itu sangat mahal. Posisi itu menentukan prestasi katanya gitu ya. Jadi lokasinya ini bagus banget. Hanya beberapa langkah. Kalau tadi di intro Otnya bilang 20 langkah saja. Karena itu sudah betulan dicoba dijalanin sama teman Otnya. 20 langkah aja sampai langsung di rumah ini gitu ya. Kalau dari jalan rayanya. Dan secara lokasi bagus. Penataan enak dapet 3 kamar tidur yang menurut Otnya fairly cukup besar. Dan 3 kamar mandi dapet area tandon. Tandon atas bawah dapet. Jadi ini sudah cukup lengkap dengan harga yang terjangkau. Untuk harganya Otnya taruh di deskripsi ya. Oke. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Comment di bawah ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan klik loncengnya. Untuk dapat notifikasi video Otnya berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Otnya. At Rumah di Surabaya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Otnya. Ciao.